Intro Bertempat di Hotel Puri Katolik Setiwa Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Sebanyak 130 PPK terpilih dari 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang mengikuti pelantikan Dalam pelantikan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Sumedang mengambil sumpah janji dari seluruh anggota PPK terpilih Sebagai komitmen seluruh anggota PPK terpilih dalam pelaksanaan TUMILU 2024 di Kabupaten Sumedang Acara dihadiri sejumlah tamu undangan diantaranya Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Diwakili Ketua Divisi Sosialisasi KPU Provinsi Jawa Barat, Stap Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Dan DIM 0610 Sumedang, Kasat Intel Fores Sumedang Mewakili Kapu Provinsi Sumedang, Kepala Bakes Bang Pol, Ketua Bawaslu Wakil Ketua DPRD Sumedang, Paracama se-Kabupaten Sumedang Serta Partai Politik Peserta Pemilu 2024 se-Kabupaten Sumedang Ketua KPU Kabupaten Sumedang Ogi Ahmad Fauzi mengatakan Pelantikan PPK dilakukan secara serentak se-Indonesia Secara bersamaan melantik anggota PPK tingkat kecamatan termasuk di Sumedang Untuk pemilu tahun 2024 Diharapkan anggota PPK yang dilantik menjadi tulang punggungnya Menjadi ujung tombak penyelenggara pemilu Sehingga bisa berjalan dengan jujur, adil dan lancar Hari ini KPU melantik 130 PPK dari 26 percamatan Hari ini dilakukan secara serentak nasional Sebelum Republik Indonesia menyelenggarakan di waktu bersamaan Melantik anggota PPK untuk pemilu tahun 2024 Harapan kami nanti ke depan mereka akan menjadi tulang punggungnya kami Menjadi ujung tombak penyelenggara pemilu Semoga penyelenggara pemilu bisa berjalan dengan jujur, adil, lancar Kemudian kami menekankan kepada mereka Bahwa jaga netralitas, jaga integritas, juga profesionalitas Agar kepercayaan dari masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu Itu menjadi besar Sukses setidaknya penyelenggara pemilu Salah satunya ada di tangan mereka Jadi perlu kami tambahkan juga bahwa KPU RI juga menampaikan bahwa Hari ini pasukan KPU sudah dibentuk Dan pasukan KPU siap melaksanakan pemilu tahun 2024 Kang Ogi, setelah mereka dilantik ini Mereka langsung bertugas apa gimana? Jadi setelah dilantik ini, nanti siang mereka akan kami berikan bimbingan teknis Kami akan sampaikan terkait dengan beberapa hal Tata kerja, kemudian juga kode etik Tugas, pokok, dan fungsinya Kami akan sampaikan kepada mereka Mereka akan melakukan apa saja Setelah itu kemudian mereka langsung bertugas di kecamatan masing-masing Untuk pemilih kaum milenial Pak, meningkat nggak Pak? Berapa persen Pak? Untuk sekarang Pak? Apa? Pemilih kaum milenial Pak Oh ya, terkait dengan pemilihnya Tentu kemudian nanti akan dilihat pada saat pelaksanaan pemilu Meningkat atau tidak Tapi yang pasti, kalau berdasarkan data proyeksi Data proyeksi di tahun 2024 Hasil DPS yang terakhir Itu kemungkinan ada penambahan untuk pemilih mula Tapi itu kan nanti akan kita lihat setelah DP4 turun Jadi hari ini DP4 masih di KPURI, belum diturunkan Mungkin dalam waktu dekat akan diturunkan ke kami Dari DP4 itu kemudian akan kita terlihat Seberapa banyak nanti pemilih pemulanya di DP4 itu Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sundang Haji Ilmawan Muhammad Mengucapkan terima kasih kepada PPK yang dilantik Diharapkannya PPK bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2024 Dan sudah melalui tahap-tahapannya Dan pemilu dari pemilu tahun 2024 bisa berjalan Dan lancar Semoga ada semua Sampai jumpa